Dua anggota keluarga dari Yasin Limpo siap maju pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Irman Yasin Limpo yang merupakan saudara Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, siap mencalonkan diri untuk maju pada pemilihan wali kota Makassar. Berbekal pengalaman sebagai peserta pemilihan wali kota tahun 2014, Irman Yasin Limpo percaya diri untuk maju kembali. Bahkan, Irman Yasin Limpo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Provinsi Sulawesi Selatan, siap mundur sebagai PNS. Menorehkan gagasan saya, kalau saya hanya jadi pekerja, apa yang itu berkongsi? Saya layani. Dan saya berharap kali ini, dari mereka-mereka yang telah memberi banyak saya pelajaran, saya konstribusikan dengan gagasan saya. Caranya saya memberi gagasan, ya harus saya menjadi wali kota. Jadi, sekali lagi sih nggak buru status. Saya butuh kontribusi dan legasi. Sementara itu pun akan mantan gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, Devo Qadhafi, yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, juga siap mengundurkan diri dari PNS untuk maju sebagai calon Bupati Maros tahun depan. Saya akan ikut pada aturan yang mengharuskan untuk mundur, saya siap mundur. Tentu saja ini kan melalui perhitungan yang baik, melihat hasil survei, berbicara dengan keluarga. Tapi intinya, poin yang paling utama adalah kalau itu dimungkinkan untuk saya maju dan punya peluang, maka saya siap untuk mundur. Kalau sejauh ini lebih-lebih dengan partai, Kak, bagaimana? Jalan, kita jalan terus. Terus kita sementara sampai saat ini beberapa partai sudah kita penjajakan lebih lanjut lagi dan kita berharap di bulan Januari, paling lambat di bulan Februari, itu kita sudah fix dengan partai-partainya. Baik Irman Yasin Limpo maupun Devo Qadhafi, yang masih keluarga Yasin Limpo, yakin akan memenangkan pemilihan Kepala Daerah tahun depan. Bahkan, Devo Qadhafi yakin akan meraih suara terbanyak di Kabupaten Maros.